Halo assalamualaikum selamat datang di channel masyakira terima kasih ya untuk kalian semua yang udah mengklik video ini untuk yang baru ketemu channel ini selamat datang dan untuk yang sering mantengin channel masyakira selamat datang kembali dan jangan lupa setelah ditonton di like comment dan subscribe ya teman-teman serta nyalain juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku sebelum aku lanjut ke video aku mau disclaimer ya teman-teman jadi aku buat video ini bukan untuk pamer ya atau apapun ya jadi disini aku cuma ingin sharing bagaimana cara aku mengatur keuangan dan cara aku menabung aku juga gak bermaksud untuk mengulis siapapun karena disini juga aku masih proses belajar ya teman-teman jadi semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua amin oke di video kali ini aku mau sharing kegiatan aku yaitu seperti biasa ya kalau menjelang hari Senin itu biasanya aku melakukan evaluasi budget sebelumnya sampai dengan budgeting nah untuk yang pertama ini aku mau evaluasi budget Februari week pertama masya Allah ini sebentar lagi kita mau ke Februari week kedua ya jadi ini aku mau evaluasi dulu mohon maaf ya teman-teman nah jadi yang pertama ini ada beberapa yang tersisa ya teman-teman tapi gak banyak tapi alhamdulillah ya untuk yang pertama ini ada galon galon disini terpakai 5000 dan sisanya 5000 untuk PDN belum terpakai sama sekali ya karena memang belum aku bayar rencananya nanti di week kedua aku bayar untuk gas disini juga gak terpakai ya teman-teman karena memang belum aku beli untuk BBM disini udah habis ya teman-teman beli beli bensin kemarin karena lumayan ya bolak-balik karena juga di tempat keluarga aku tuh ada acara keluarga jadi ya bolak-balik itu lumayan memakan bensin banyak nah untuk groseres disini habis total ya teman-teman kemarin itu 300 ribu aku tambahin jadi disini habis terus untuk indihome disini gak terpakai sama sekali ya karena belum bayar untuk listrik ini ini terpakai ya teman-teman aku salah nulis harusnya terpakai 100 ribu sisanya 0 ya disini aku disini aku salah tulis untuk weekly habis ya sisa 5000 untuk beras ini masih ada sisanya untuk jajan arah habis sama sekali dan untuk suntik habis dan iuran sampah juga habis ya teman-teman karena aku udah suntik dan juga aku udah bayar sampah ya karena kemarin sekitar tanggal 7 aku bayarnya nah gimana nih dengan teman-teman semua apakah sudah budgeting atau belum ayo kalau belum ayo kita sama-sama budgeting kita mengatur keuangan kita supaya lebih baik lagi ya teman-teman nah jadi disini yang tersisa cuma 10 ribu masya Allah ya gak apa-apa ya walaupun 10 ribu bisa kita gunakan untuk saving nanti di week kedua ini karena aku juga gak terlalu berharap lebih ya untuk sisa uang mingguan ini karena memang menurut aku ngepress ya apalagi sekarang itu semuanya serba mahal tapi gak apa-apa semuanya disyukuri aja semoga rejeki kita semakin lancar ya teman-teman amin oh iya aku juga mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya suara aku terdengar agak serah karena disini juga aku lagi batuk dan juga tenggorokanku lagi sakit ya teman-teman ini aku paksakan banget supaya bisa voice over karena memang untuk ngomong aja tuh rasanya berat banget tapi gak apa-apa semoga ini aku ngomongnya jelas ya teman-teman oke lanjut untuk Februari week kedua disini aku budgetkan kemarin itu seharusnya 380 cuma ada yang aku kurangin jadinya 275 ribu aja ya teman-teman sama gift jadinya 285 ribu untuk grocery sebenarnya aku budgetkan disini 50 ribu ya teman-teman tapi eh 100 ribu tapi kemarin itu aku pindahkan ke budget week pertama ya teman-teman jadi habis nah untuk yang pertama galon 10 ribu ini tuh untuk beli galon ya kebetulan di rumah galon tuh ada 2 jadi ya 1 minggu tuh kurang lebih sekarang sih hampir 2 galon ya teman-teman karena untuk aku suami dan anak aku tuh kuat banget dalam minum air putih tapi gak apa-apa ya teman-teman nah untuk PDM ini aku tambahin 20 ribu karena aku mau bayar di minggu ini untuk tagiannya kemarin sih aku cek untuk tagian PDM itu sekitar 50 ribuan alhamdulillah gak meledak lagi kayak bulan kemarin sekitar 300 ribuan nah untuk gas disini 25 ribu ya teman-teman aku tambahin karena aku rencananya mau beli gas tapi gak tau kapan soalnya ini gas masih mahal ya disini ya teman-teman hampir 50 ribu dan juga ada yang 50 ribuan jadi tunggu gasnya turun baru aku beli mungkin karena memang stoknya masih ada nah untuk BBM disini aku tambahin 50 ribu lagi ya teman-teman karena aku mau beli bensin untuk stok bensin di motor aku tuh udah mau habis ya apalagi ini bolak-balik kantor terus itu juga suami juga bolak-balik ke rumah mertuaku jadi mungkin ini membutuhkan lebih banyak bensin nah untuk Indihome aku tambahin 100 ribu jadi totalnya 250 ribu ya teman-teman untuk Indihome ini rencananya nanti aku mau bayar di minggu ini ya teman-teman untuk tagiannya sih tetap seperti bulan-bulan sebelumnya sekitar 265 ribuan gitu terus untuk listrik gak aku budgetkan weekly disini 50 ribu dan untuk jajan arah terakhir 20 ribu untuk beras gak aku budgetkan ya teman-teman karena memang masih ada budgetnya nanti aja di minggu ketiga baru aku budgetkan gitu ya untuk yang lain untuk apa yuran sampah sama ini suntik abeng gak aku juga budgetkan karena udah dibayar di minggu pertama nah oke ini udah selesai ya teman-teman alhamdulillah aku isinya semoga ini cukup ya dan gak over budget amin untuk teman-teman semua yang mau sama-sama barang yang aku pakai kalian bisa cek linknya ada di deskripsi video ya sudah aku cantumin semua untuk link pembeliannya jadi kalian tinggal klik aja nanti langsung terhubung ke barangnya oke lanjut disini aku mau isi untuk sinking fund kali ini aku mau isi satu kategori aja karena memang budgetnya gak terlalu banyak ya teman-teman untuk yang ini aku isinya gift 10 ribu karena memang aku lagi butuh uangnya gitu ya jadi saya semoga ini cepat terkumpul untuk targetnya si 1 juta oke deh ini udah selesai ya teman-teman aku evaluasinya budgetingnya semoga video ini bermanfaat mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah atau suara aku yang gak kekedengaran mohon maaf see you in the next video assalamualaikum bye bye